Selain kendaraan roda empat, kendaraan tergai listrik ini juga udah diaplikasikan ke kendaraan sepeda, FEMS. Anak goes sejati pasti udah kenal nih sama e-bike atau elektronik bike. Tapi jangan samain dengan sepeda listrik yang digoes ibu-ibu ya, FEMS. Kalau yang sering dipakai ibu-ibu buat jemput anak ke sekolah, emang bisa digoes atau digas seperti motor. Sementara kalau elektronik bike, murni cuma bisa digoes. Fungsi elektroniknya adalah bisa membantu pengendara biar menggenjot lebih ringan. Jadi fungsi sepeda yang asli buat olahraga atau ngebakar kalori, tetap berasa di e-bike. Otomatis tenaga kita ini buat genjot sepeda, tetap bisa disesuaikan ya, FEMS. Di Indonesia sendiri, perusahaan sepeda elektronik ini juga udah makin bermunculan. Salah satunya di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Sepeda e-bike di sini juga dilengkapi dengan layar elektronik untuk menampilkan semua informasi. Yang pasti, semua komponen listriknya udah aman, FEMS. Jadi kalau mau dipakai buat merobos hujan, wah ini juga bisa nih. Sementara buat yang hobi main sepeda di jalur off-road, sepeda elektronik yang seri mountain bike ini juga ada loh, FEMS. Kalau judulnya udah bantuan tenaga elektronik, buat melibas medan tanjakan, wah ini jadi nggak terlalu berat nih, FEMS. Jadi siapa bilang kalau pakai e-bike kita nggak perlu capek nge-goes? Nggak, jadi tetap dapet olahraganya, cuma dengan bantuan tenaga listriknya tetap aman di segala medan. Intinya nih, FEMS, biarpun udah pakai bantuan tenaga listrik, energi yang dikeluarkan buat genjot sepeda ini tetap sama dengan sepeda biasa. Misalnya aja detak jantung. Kalau goes pakai sepeda e-bike, ada di angka 145 detak jantung per menit. Sementara kalau sepeda biasa, ini bisa 155 detak jantung per menit. Beti lah ya, beda tipis. Oh iya, FEMS, sepeda gunung elektronik ini juga anti air kok, karena komponen listriknya ini udah tertutup, serta aman dari cipratan air hujan maupun air genangan. Yang penting, pastiin aja nih, penutup elektroniknya udah tertutup rapat. Biarpun kelihatannya sangar, tapi bobot sepeda ini cuma di kisaran 20 kg aja. Jadi diangkat pakai tangan juga bisa nih, FEMS. Terus, buat ngisi baterainya hingga penuh, cuma butuh waktu sekitar 5 jam.